Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel tutorial cerdas belajar berbagai hal jangan lupa subscribe like and share dan nyalakan lonceng notifikasi pada video kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara melakukan instalasi software analisis statistik GISP atau GSP yang merupakan kepanjangan dari Jeffrey's amazing statistic program yang 100% gratis perlu kita sama-sama pahami bahwa GISP merupakan software analisis statistik gratis atau OpenShort yang dibuat oleh Department of Psychological Methods University of Amsterdam Belanda penamaan software ini untuk menghormati printis analisis Bayesian yaitu Sir Harold Jeffress GISP dapat di install pada komputer yang menggunakan operasi Windows minimal Windows 7 Mac OS maupun Linux dan tentunya sudah terbukti dapat menggantikan program analisis statistik berbayar seperti SPSS nah seperti inilah website eh tampilan website GSP yang mana di sini kita mencumpai GSP versi 0.16.4 yang rilis pada tanggal 3 Oktober 2022 apabila Anda menggunakan Microsoft Windows maka Anda bisa mengklik tombol ini dan ada pun link yang dapat kita gunakan untuk menuju website GSP untuk mendownload yaitu https slash GSP stripstat.org slash download Oleh karena itu tanpa berlama-lama kita kita langsung click linknya Windows GSP ini refrigeration hai hai yang saya selanjutnya ya AA nah di pada tanggal ini ya pada tanggal 12 Desember 2022 kita menemui kita menemukan GISP dalam versi yang baru ini release pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 selanjutnya kalau laptop kita menggunakan Windows kita langsung klik disini tombol ini karena pada kesempatan ini kebetulan saya sudah mendownload dan sekarang kita masuk pada untuk instalasi install kita tunggu prosesnya selanjutnya kita klik I accept the term in the license agreement kita klik tombol install kita tunggu beberapa saat selanjutnya kita tunggu um proses selamat menikmati selamat menikmati setelah proses instalasi sudah selesai langkah selanjutnya kita jalankan aplikasi ini kita lihat seperti apa tampilannya di dalam kita klik finish nah seperti inilah tampilan dari aplikasi software statistik GISP dan video selanjutnya dan video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan GISP ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menikmati